Selanjutnya adalah pengukuhan pengurus Yayasan Hari Puisi Indonesia Saya persilahkan kepada Bapak Rida Kepada Bapak Rida Kalianfi untuk naik ke atas panggung Sebagai pengangkat saja pengukuhan ini Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ketika Hari Puisi Indonesia ini direkerasi di Pekanbaru pada bulan September 2012 Penyelenggaraan Hari Puisi pertama itu diselenggaraan pada 2013 Pada waktu itu Hari Puisinya diselenggarakan atau diterjakan atau diaduk penelitian oleh secara Indonesia Melalui hiasan panggung Melayu Ya kemudian setelah itu kami berpikir bahwa ada pertanggung jawab moral Bagaimana agar Hari Puisi yang sudah direkerasi itu agar tetap terus berjalan Tetap ada yang menyelenggarakan, yang melakukan kegiatan-kegiatan itu setiap tahunnya Walaupun tidak besar, walaupun hanya sederhana Tapi ada yang terus-menerus mengingatkan Dan kalau ini bisa dilakukan di banyak tempat Alhamdulillah kalau hanya bisa dapat dilakukan di suatu tempat saja Di Jakarta saja, tapi ada yang bisa menyelenggarakannya Kemudian ada satu niat dari teman-teman semua bahwa Hari Puisi itu adalah ikhtiar untuk menjadikan satu hari dalam kehidupan para penyakit di Indonesia itu Sebagai hari raya, hari besar, hari yang diguliakan, hari yang dibanggakan dan dirayakan secara pertama-sama Dan kemudian bagaimana caranya agar ada satu lembaga yang juga memikirkan tentang berbagai perkembangan kepenyakiran yang lain Misalnya apakah kita cukup selesai dengan hanya sebuah perayaan dari puisi saja Apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita lakukan agar penyakiran dan puisi Indonesia itu terus mendapat perhatian Terus mendapat tempat yang kami dengan bangga, dengan semacam rasa yang lebih besar bahwa Kita kepingin ada punya sebuah tanah air, yaitu tanah air para penyakir Dan itulah hari puisi Indonesia itu yang ingin declare sebagai sebuah tanah air bagi para penyakir Indonesia Di sana kita bertanah air, di sana kita menghabir, di sana kita berbuat Melakukan apa saja yang bisa kita lakukan agar kepenyakiran dari puisi itu mendapat tempat yang berhormat di tanah air kita ini Nah untuk itu memang akhirnya harus ada sebuah lembaga Nah itulah memakai bentuk gayasan dari puisi Indonesia Nah ini dibentuk di 2013, karena tahun 2014 sudah harus menyelenggarakan perayaan dari puisi itu Haruslah sebuah lembaga yang kita kelola secara bersama-sama yang bertanggung jawab Agar setiap hari puisi itu ada sesuatu yang kita berikan kepada dunia kepenyakir Indonesia Karena itu maka yang pertama sekarang kita lakukan itu adalah menyelenggarakan anugerah hari puisi Anugerah untuk buku puisi terbaik, pilihan yayasan hari puisi Pilihan yayasan hari puisi ini belum tentu kumpulan puisi terbaik untuk pilihan yang lain Tapi itulah hak otonomi dari yayasan hari puisi Ini menentukan bahwa ada sebuah penilaian, ada suatu cara mencari satu buah atau dua buku puisi terbaik Dan kemudian beberapa buku lain yang diambil sebagai buku-buku pilihan Nah itu itulah salah satu peran daripada nyelasan hari puisi Kemudian kita mencoba setiap tahun kalau bisa kita menyelenggarakan sebuah penerbitan Baik apakah antologi puisi bersama, apakah penerbitan sebuah buku direktori dan lain seperti itu Nah itulah yang dilakukan oleh yayasan hari puisi sejak mulai didirikan pada 2013 2014 dia sudah mulai maklumat kita Jadi sejak 2014 seluruh kegiatan hari puisi yang diselenggarakan di Jakarta ini diselenggarakan oleh Dikelola dan diselenggarakan oleh yayasan hari puisi Nah waktu itu kita bentuklah pengurus yayasan hari puisi Dan sebagai sebuah lembaga yang ikut aturan atau undang-undang yayasan Maka setiap lima tahun dilakukan pergantian pengurus Nah ini yang akan sebentar lagi dikukuhkan di depan ini adalah pengurus yang baru Biasaan hari puisi Indonesia untuk masa wakti 2018 sampai 2023 Yang pertama sudah selesai kemarin tidak harus dikukuhkan di publikasi Supaya sebenarnya untuk memberitahu teman-teman bahwa inilah lembaga yang mencoba mempertahankan semangat Kebersamaan dunia kepenyairan dan bekerja sesuai dengan kemampuan dan kesangkupan yang dilakukan oleh mereka Baiklah nanti kita akan panggil teman-teman ini ke atas pentas Lalu kita perkenalkan, bukan dikukuhkan sebenarnya sebenarnya ada perempuan Memperkenalkan saja buat teman-teman semuanya Tahu inilah sebetulnya yang apakah hari puisi nanti akan diakui oleh pemerintah Tidak diakui oleh pemerintah atau belum diakui oleh pemerintah Tapi itulah yayasan ini yang bertanggung jawab Walaupun hanya membaca puisi satu kali setahun saja Bukan dilakukan yayasan ini bertanggung jawab untuk tetap memelihara Spirit hari puisi itu di Indonesia Yayasan hari puisi ini didirikan oleh 5 orang kemarin itu Saya sendiri Rida Kaliamsi Kemudian Pak Maman Isma Ayana Pak Amadun Yosya Hermanda Pak Azizan Nur dan Kedera Raka Zaini KS Ketua Yayasan Sagang Karena memang dari Riau lah ide hari puisi ini bermula Dewan pembina ada 3 orang semuanya All men semua ini Semua orang di atas semua 70 semua ini Jadi sebagai pembina Rida Kaliamsi sebagai ketua Kemudian Sutaji Kalkum Bahri Kemudian Abdul Hadi WM Pengawas Raka Zaini KS Pengurus Haryang Ini Ketuanya Fiora Maman Isma Ayana Silahkan Pak Maman naik atas dulu Supaya diperkenalkan Ini pembina nya kalau ada boleh juga naik nih Presiden Indonesia Staji Kalkum Bahri kalau ada Bung Abdul Hadi WM kalau ada Silahkan Pak Maman Kemudian Pak Maman sebagai ketua Sebagai wakil ketua Ahmadun Yosiher Fanda Kemudian Yang tersebut Saudara Dany Susanto Mas Ahmadun ada Ada Silahkan Mas Dany Susanto Nah ini Mas Dany Susanto Di sebelah sana ya Kemudian Sebagai Sekretaris Sekretaris Saudara Azizal Nur Ini Komendan Lapangan yang Bertanggung jawab Mempertahankan Keberadaan dari Puisi Indonesia Silahkan Azizal Ada Sebagai wakil sekretaris Sebagai wakil sekretaris Saudara Yosi Rizal Manua Ingin berhalangan hadir Ingin berhalangan hadir ya Karena ada kegiatan beliau di Jantar Kanak-kanak itu Kemudian wakil sekretaris Yang satu lagi Saudara Sopyan Erhazahid Erhazahid Bendahara Yayasan Aryani Isnamurti Nah ini Saudara Sopyan Erhazahid Yang selalu berhubungan Mbak Aryani Ya Ini yang jaga sen Tapi sen yang Silahkan Nah ini pengurus intinya Kemudian Yayasan memutuskan Membentuk sebuah Lepang pengurus harian Sudah kami sebut sebagai Lembaga Eksekutif Pelaksana Yayasan Nah sebagai Direktur Eksekutif Ditunjuk Saudara Azizal Nur Sebagai Direktur Eksekutif Wakil Direktur Eksekutif Saudara Hassan Aspahani Kemudian sebagai Direktur Umum Administrasi dan Keuangan Jadi untuk sehari-hari Direktur Umum Administrasi dan Keuangan Saudara Sopyan Erhazahahid Direktur Program Saudara Mestrian Gulieno Mungkin ada Ya Ini Ahli Parsi Asisten Direktur Nana Sastrawan Dan Jimmy S. Johansa Direktur Humas dan Publikasi Sihar Ramses Simatupang Dan Asisten Direktur Arief D. Hasipuan Inilah pengurus Sehiasat Ahri Kuisi Indonesia Untuk Periode 2019-2024 2004-2024 Yang kita titipkan Seluruh Keberadaan Ahri Kuisi Indonesia Pengembangannya Misalnya Program-program Apa yang sudah kita akan lakukan Pada tahun-tahun yang akan datang Mereka lakukan Mereka Agar mempertahankan tradisi Saya sudah mengapakan kepada teman-teman Kalau kita sangat tidak berdaya apapun Tapi satu program yang kita bertahankan mati-matian Adalah anugerah Buku puisi terbaik Indonesia Itu yang kita bertahankan mati-matian Biar kita tak banyak puisi Bisa tak apa Tapi anugerah itu yang bertahankan Karena ini menunjukkan Perkembangan luar biasa Dari tahun-tahun Jumlah peserta Yang ikut saya emberan Buku puisi terbaik ini Bertambah terus Dan Buku-bukunya Sangat berkualitas Semakin baik Karena itu Kami Kemudian membuat kebijakan Selama 5 tahun Dari pertama 2013 2014 2015 2016 2017 Buku-buku apa Semua Para penyakitnya Yang memenangkan anugerah itu Dikumpulkan kuisinya Dalam sebuah buku yang baru Dikumpulkan dalam sebuah antologi Yang diluncurkan kemarin Pada acara tanggal 17 dan 18 kemarin Namanya Hari Raya Kuisi Nah ini untuk 5 tahun Nah sekarang tahun depan ini Kita lagi pikir Apa Apa Ya sang Penguruhnya sang berpikir Apakah Akan diterbitkan Satu antologi Pisi lagi Yang berisi seluruh Pemenang-pemenang Yang Tahun ini Atau kita tunggu 5 tahun yang akan datang Kita kumpulkan lagi Itu Bagaimana kemampuan Pemenang-pemenang Saya lebih senang Kalau bisa Misalnya Ya sebagai pembina Ya menyuruh-nyuruh Aja gitu Supaya Setidak Setelah yang memenang Tahun ini Nanti dikumpulkan Diterbitkan pada tahun Yang akan datang 2015 Jadi ada tiap tahun Ada jinjah Ada jinjah Dan dalam itu Harus ada Dilampaikan Pertanggung jawaban juri Jadi juri membuat Pertanggung jawaban setiap tahun Jadi kalau kita putuskan Sekarang misalnya Siapa pemenangnya nanti Nah mereka tahun depan Buku puisinya Buku puisinya Diterbitkan dalam bentuk Antologi Mungkin masing-masing Menyumbang 10 puisi Atau 15 puisi Sehingga cukup Tebar Nah itu nanti Berikut dengan Pertanggung jawaban juri Jadi tiap tahun Saya berharap Harus tetap ada Ada semacam Monumen Ada semacam Jenjah Rekam kegiatan Jadi tidak hanya Anugerah Buku puisi Tapi ada Penelitian buku Karena itulah Yang nanti akan Denilai anak-anak cucu kita Yang akan dilihat Kalau Nah kemudian Ada program-program Lain yang baru Yang bisa dilakukan Secara bersama-sama Tahun ini Tahun 2016 Sudah diputuskan Kita Menyelenggarakan Apa yang namakan Saya sampaikan tadi adalah Akhidemi puisi Indonesia itu Salah satu program Yang akan dilakukan Oleh Pengurus Dan Secara baik Kemudian Ada dua Program yang Sebetulnya Bisa teman-teman ikuti Dan ini sangat Menurut saya Sangat berharga Dan sangat Sangat Punya Peran penting Nanti di depan Menunjukkan bahwa Kita sangat memberi tempat Yang luar biasa Kepada Puisi Ada satu pertama Kita punya website Namanya HariPuisi.com HariPuisi Indonesia.com Ini adalah Antologi tumbuh Jadi Surah Hasan Nas Pahani ini Mengelola sebuah website Sebuah portal Yang isinya adalah Puisi-puisi pilihan Baik yang lama-lama Yang baru Dalam sebuah directory Dan directory ini Sebenarnya sebuah Antologi Dan tumbuh Jadi setiap hari Bertambah Setiap hari bertambah Satu, bertambah dua, bertambah tiga Mungkin satu hari sekarang Sekitar ada Seribu atau Seribu lima ratus Puisi yang sudah Dikumpulkan Dan nanti Akan bertambah terus-menerus Sampai satu titik Dimana mungkin Ini akan jadi Semacam harta karun Jadi orang bisa Kesana Orang bisa studi Tentang Kebenayaan Indonesia Bisa membaca Puisi-puisi pilihan-pilihan Yang ada kesana Itu Satu buah portal Nah portal yang kedua Adalah yang HariPuisi.info Ini adalah Informasi Tentang Kegiatan HariPuisi Dan ini tidak Hanya kegiatan Ya San Tidak hanya kegiatan Tapi kegiatan Teman-teman seluruh Indonesia Jadi siapapun Menyelenggarakan Pelayan HariPuisi Siapapun Menyelenggarakan Luangkan HariPuisi Kirimkan ke sini Nah ini Menjadi tanggung jawab Dari Pak Maman Karena dialah pemimpin Redaksinya HariPuisi.info Ada puisi ini Terbitkan Secara berkala Dua, tiga puisi Lalu ada komentar Kemudian ada puisi-puisi Terjemahan dalam Bahasa Portugal Bahasa Panyol Kemudian ada yang dalam Bahasa Parsi dan lain Ikhtiar Agar tetap Membeli alas semangat Ke penyairan Indonesia Supaya selalu ada jejak Yang bisa direkod Yang bisa dicari Yang bisa dilacak Sudah sampai kemana kita Dan seberapa besar Perhatian kita Kepada puisi Dan penyairan Dan itulah niat Dan itulah niat Daripada Yayasan Untuk tetap menjadi Tanah air Bagi para penair Indonesia Pada hari ini Kita semua tepuk tangan Inilah kita titipkan Nasib Kepada penyairan Kepada Kepada penyairan Indonesia Tidak ada perhentikan Nah ini Hanya penyerahan Surat Khusan Tak ada penghasilan Dalam ini ya Tak ada gaji Tak ada apa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.